Pada zaman dahulu kala, Semua negara hidup dalam kedamaian. Namun, itu berubah ketika serakahan, dusta, dan kejahatan dimulai. Berbagai perang serta perebutan wilayah terjadi di mana-mana. Penjarahan harta karun juga tidak dapat dihindarkan. Pada hari ini, Universitas Atmache Yogyakarta menghasilkan kejahatan Virtual International Cross-Cultural Day 2021 untuk menjelaskan kejahatan kultur di sekitar beberapa negara. Ada berbicara, berbicara, dan berjalan-bicara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang semua di perjalanan virtual mengaruhi berbagai negara. Virtual International Cross-Cultural Day 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selamat datang kepada Kapten Kapal Kita pada hari ini, Ibu Susharjanti Velasari, Sarjana Teknik, Master Science, CAED, PhD, sebagai Wakil Rektor 1 bidang Akademik dan Sistem Informasi. Selamat datang kepada pihak St. Louis University, Sifitas Akademi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan para awak kapal. Hi, Chris! Welcome to International Cross-Cultural Day, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2021. Also, welcome to our ship captain, Mrs. Susharjanti Velasari, Sarjana Teknik, Magister Science, CAED, PhD, Vice Rektor for Academic Affairs from Universitas Atma Jaya Yogyakarta, and also Dr. Mary Jane Najarila, Department Head of Political and Social Science from St. Louis University Philippines as our guest star in this ship today. Let me introduce myself. My name is Vena, and this is my partner. I'm Putra. And we will be your master of ceremony for today. Well, we are so glad and happy to meet you virtually today. Right, Putra? Yeah, sure, because we are happy because we have the amazing team for today, hidden cultural pressure. So, once again, Virtual International Cross-Cultural Day 2021, hidden cultural treasure. And what is VICCD? VICCD is an annual event which becomes series of agenda for these natalists of Universitas Atma Jaya Yogyakarta that shows culture from all around the world. And it's the event, we will learn interesting culture from all over the world for days today. So, are you excited to explore this journey? Please give me the love reaction if you are ready. Okay, now I see some of you just give the love reaction, right? So, before we answer the event future, it would be nice if we pray first. So, praying begins. Okay, can you hear my voice? Yeah, yeah, you're audible. Okay, please. Okay, guys, before we start at this event, let us pray together. Dear Heavenly Father, thanks for your blessing for today that we can meet in the Spiritual International Cross-Cultural Day 2021. Please bless us from the start to the end of this event. Please bless the connections, the device, the committee, and we'll all participate in this event. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, thank you Agnes for the prayer for today. And for the next agenda, let's welcome our ship captain, Mrs. Surharjanti Velasari, Sarjana Teknik, Magister Science, CHED, PhD, Vice Rector for Academic Affairs from Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Kapten kita, yaitu Ibu Susharjanti Velasari, Sarjana Teknik, Master Sayang, CHED, PhD, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi. Kepada Ibu Velas, kami persilahkan. Thank you Mbak Vena dan Mas Putra. Welcome on board, everyone. It is an honor for me to be here at the Virtual International Cross-Cultural Day 2021. And I would like to greet and welcome you all, especially our special guest, Dr. Mary Grace P. Carrido, Director of Office of External Relations, Media and Communications and Alumni Affairs from St. Louis University, Dr. Mary Jane Najarila, Head of Political and Social Sciences Department, St. Louis University, all students, international student alumni, and the awardees of KNB Scholarship. Hope you are keeping healthy from wherever you are joining this occasion. International Cross-Cultural Day is an annual program run by the Partnership and Promotion Office. But this year, the event becomes part of the 56th anniversary of Universitas Atmajaya, Yogyakarta, which fall on next Monday, the 27th September. As you may know, we are now witnessing how globalization and industrial revolution 4.0 has impact on universities and many higher education institutions. To face increasingly competitive challenges, collaboration at the international level becomes a necessity for universities, including Atmajaya University. And nowadays, excellent opportunities for study and research emerge beyond national boundaries. Atmajaya strongly encourage faculty and students' mobility to share knowledge, experience, and increase their capacity through various programs, especially students' mobility, short visits, research collaboration, and so on. However, the COVID pandemic conditions require these programs and activities to be carried out online. The pandemic conditions is a challenge, but at the same time, it is an opportunity for all of us to be able to find new ways to collaborate more creatively as well as to provide richer learning experience for all students. During this COVID pandemic, in accordance with the HELP protocol, learning and students' activities in Atmajaya must be carried out online, including these international cross-cultural activities. I hope that this virtual International Cross-Cultural Day activity will become a forum for you to get to know each other and to understand about diverse cultures from various parts of the world where students come from. Through a culture, international cooperation and collaborations can be improved. I hope you all will have a memorable experience while studying at Atmajaya University and in the future can become ambassadors to promote Atmajaya as one of the preferred study places. Okay, we will start our journey to go around the world in two days. Today, we will sailing through many countries, but this evening, we will go to Philippines, Iran, Belarus, and tomorrow, we will go to Burundi, Rwanda, Yemen, and many more countries. Thanks to all of you who participate in this event and thanks to Partnership and Promotion Office to run this special occasion. Finally, I wish the Virtual International Cross-Cultural Day every success. Get ready and enjoy the journey. Thank you. Okay, thank you, Mampela, as our ship captain for giving the opening speech for today's event and please give the virtual applause to our ship captain. You can do the reaction here. All right, thank you, everyone. And now, we would like to know, are you ready to find the treasure with us? Hmm, let's see. Maybe, before we start for our journey for today, let's take a look to our crew for today. Jadi, Kak, aku bakal milih satu, Kak Fena bakal milih satu dari para partisipan kita hari ini buat menjelaskan siapa sih mereka dan dari mana asalnya. Mungkin dari Kak Esra, Yunita Angku, silahkan on cam dan on voice. Bisa tolong dan operator bantu spotlight. Halo, Kak Esra, Yunita Angku, kedengaran? Oke, dari Kak Esra, bisa on cam dan on voice. Silahkan. Oke, mungkin karena Kak Esra nggak kedengaran, kita berpindah ke Kak Rian Wijaya. Silahkan Kak Rian Wijaya, langsung aja on cam dan on voice, Kak. Oke, dari yang di layar saya ada Kak Katarina Stephanie Batwana. Silahkan on cam dan on voice dan silahkan kenalkan asal nama, asal, dan alasan ikut PICCB. Halo, Kak, kedengaran nggak ya? Halo, Kak Katarina, bisa on voice? Halo. Ya, halo, kedengaran? Apakah kedengaran sekarang? Halo, dari Kak Katarina, kedengaran nggak ya sekarang? Itu masih ke mute, Katarina? Boleh di unmute dulu? Silahkan di unmute dulu dan I start now? Oke. Mungkin karena Kak Katarina nggak bisa on voice, bisa dari kita ganti, Kak. Sampai jumpa. Oke, thank you Putra and juga Reynolds. Mungkin sekarang I would like to boleh deh Regina Natasha, boleh ya mungkin on mic dan juga on cam? Boleh sebutin nama, asal, dan daerahnya dan kenapa sih pengen ikutan ICCB di tahun ini? Regina Natasha, are you here? Are you here? Are you here? Are you here? Oke, dari Kak Regina Natasha, kayaknya sekarang lagi mic-nya di on, Kak? On mic. Ya, boleh di unmute dulu, Regina Natasha. Regina Natasha, silahkan on mic. Oke, silahkan, Kak. Apa tadi, Kak? Iya, boleh. Asal, dari mana sih, Regina, kalau boleh tahu? Dari Pematang Syantar, Kak. Oh, iya, kenapa sih pengen ikut ICCB di tahun ini? Soalnya, pas aku lihat di postingan Instagram itu, ICCB itu kayaknya menarik gitu, karena kan kita mempelajari dari banyak, apa, negara gitu. Jadi, aku juga tertarik gitu kan. Apa aja sih yang di negara ini? Oke, semoga kamu enjoy ya buat hari ini. Thank you, Regina. Iya, Kak. Alright, so, before we start to explore and find the treasure, guys, you should know the rules for VICCD 2021. And so, here we go. Oke, so, operator, please. Oke, thank you. So, first, ship crew should use virtual background that has provided by committee and don't forget to change your display name become name underscore province and also, the crew should post to participate actively and second, international certificate achieved when you finish today's trip and third, door price anywhere at any time. So, and also, there will be DI who will watch us today and will take a note for people who got the door price. Sebelum kita memulai perjalanan kita pada hari ini mari kita lihat aturan-aturan yang ada, yang akan diterapkan selama berada di kapal. Yang pertama, para awak kapal menggunakan virtual background atau VBG yang telah disiapkan oleh panitia mengganti format nama menjadi nama underscore provinsi. Yang kedua, para peserta diharapkan untuk aktif di tiap sesinya dalam bentuk on-camp serta memberikan reaction, baik log dan lain sebagainya. Yang ketiga, sertifikat internasional akan diberikan setelah menyelesaikan perjalanan selama dua hari nantinya. Dan yang terakhir, hadiah dimana saja dan kapan saja akan ada seorang penulis yang bernama DI yang mencatat siapa saja yang menang dan akan ada pengumuman DI tentang pemenang door prize nantinya. So, here we go, Kak. One, two, three. Last but not least, enjoy the trip. Oke, now are you ready to find the treasure with us? Please give me the love reaction if you are ready. Oh iya, Kak. Sebelum kita mulai, kita mau nyambut dari Mam Gigi. Selamat siang dari Mam Gigi. Dari St. Louis University. Silahkan, Kak, dilanjutkan untuk nyambutannya. Oke, hello, Mam Gigi. Mam Gigi maybe a little bit this time. Oh iya, all right. I'm on my way home. So, yeah. And I think there are also Mam Najarila if I'm not mistaken. Yes, I'm here. Yeah. Hello, Mr. Mary Jane Najarila. This is Mary Jane Najarila. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, can you okay. Hey, so happy to see you today. Hope you're doing great, Mrs. Can I call you Mrs. Mam Najarila or what suppose I call you? You can call me Mam Jane. Oh, Mam Jane. Okay, hello, Mam Jane. Actually, I'm an exchange student in SLU2 for this semester. Yeah, I'm Rina and this is my partner Putra. so happy to meet you today. So, what time is it in Philippines? I guess that we have different times, right? We have one hour difference. Oh, yeah, one hour difference. One hour later. Philippines is one hour later. Alright, so, for our first trip or our first stop in this session, we will go to Philippines. So, we will watch the amazing performance in Philippines. So, hope you will enjoy the trip, Mam Jane. Thank you, Mam Jane. Thank you. Welcome. Thank you, Mam Jane. Oke, dari operator, silakan share screen buat peta perjalanan kita yang pertama pada hari ini. Silakan next. Oke, yay, we're going to go to Philippines for our first trip today. So, for the untuk seluruh operator, silakan bersiap untuk kita berpindah ke Filipina. Aku bakal menghitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Seluruh operator, silakan pindahkan kita ke breakout room untuk Filipina. Oke, Oke. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Oh wow Aku mungkin mungkin Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Dari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang negara Belarus. The Republic of Belarus or Belarusia is a country in Eastern Europe with the capital city of Minsk. The country is administratively divided into six provinces and a special city. Belarus mencapuk populasi 9,4 juta dan merupakan negara terbesar ke-13 dan ke-20 terpadat di Eropa. Ini menurutannya. Mungkin setelah ini bakal ada sedikit informasi dari Kak Darya dan kita bakal lihat perform dari Kak Darya. Silahkan dari operator. Halo semuanya. Perhatiannya. Perkenalkan. Nama lengkap saya Darya Yurkova tapi kalian bisa memanggil saya Darya atau Dasha. Saya berasal dari satu negara di Eropa Timur yang paling indah. Namanya Belarus. Apakah kalian tahu bahwa hampir 40% persegi negara Belarus terdapat hutan? Saya sudah lulus satu dari jurusan hubungan internasional dengan penelaman kerja. Saya sangat menghargai kesempatan untuk melejutkan kuliah saya di Indonesia. Sebagai penerima BASIS WKNB, saya akan belajar ilmu komunikasi di Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Saya memilih bidang studi ini karena saya selalu tertarik pada masyarakat yang berbeda dan komunikasi di antara mereka. Halo semuanya. Semoga kabar kalian baik hari ini. Apakah kalian tahu bahwa setiap warga negara Belarus mengkontrol konsumsi kira-kira 180 kg kentang pada setahun? Kenapa seperti ini kalian bertanya-tanya? Yang pertama, untuk orang-orang Belarus, sayur kentang adalah produk utama. Produknya sama penting untuk kami seperti nasi untuk orang Indonesia. Yang kedua, setiap orang Belarus tahu setidaknya puluhan dengan resep makanan dari kentang. Namun hari ini saya akan menunjukkan satu resepnya yang paling terkenal, yaitu pancake kentang dalam bahasa Belarus di Rune. Resepnya mudah sekali. Harga untuk bahan-bahan pun murah. Tetapi, proses memasak makanan ini cukup membutuhkan berfaktu. Kita butuh menyiapkan sekilo kentang setengah kilo bawang bombay, telur ayam, tepung, garam secukupnya, lada hitam, minyak goreng, dan kirimasan. Cara membuat Kupas kentang dan bawang bombay. Parut semua sayuran. Kemudian, tumbuk untuk mengurangi kadar air. Saat selesai, kocok telur dan tambahkan garam dan lada hitam. Masukkan telur ke tumbukan dan campur semua bahan-bahan. Setelah itu, panaskan minyak. Saat sudah panas, masukkan tumbukan ke penggorenan. Tunggu kira-kira 2-3 menit dan balik pancake ke sisian lain. Tunggu hingga matan. Siapkan piring dan angkat pancake ke peringnya. Tambahkan kering asam ke atas pancake-nya. Kalau suka, juga bisa pakai parsley. Selamat makan! Albo SMAJNA YESTI! SMAJNA YESTI! SMAJNA YESTI! SMAJNA YESTI! Oke, dan itu semua penampilan dari video perform kita hari ini. Mungkin kita bakal minta dari operator untuk nge-spot-like tiga pembicara kita yang hari ini, ya, tak? Mulai dari Kak Soli, silakan Spotlight Kak Soli, Kak Daria, dan Mam Jen, sasam Mam Gigi dari Filipina. Halo, Kak. Ini Mam Jen. Mam Jen, are you here? Mam Jen? Oke, sepertinya nggak ada di, ano ya, di participants, ya? Oke, ya, Kak. Benar. mungkin dari ano sambil kita nunggu-nunggu, jadi bakal ada nih, Kak. Semua orang bakal disilakan buat bertanya kepada dua performer kita buat hari ini. Ada Kak Daria, dan ada Kak Soli. Untuk Mam Jen, kita bakal nunggu sampai aktif. Dan tolong dari operator share link buat Slido. Oke, dari operator silakan share link Slido. Dan kemudian share screen buat Slidonya. Oke, sambil kita nunggu-nunggu, Kak, mungkin ada yang mau langsung raise hand ini, boleh banget, gitu, untuk nanya kepada dua pembicara kita yang saat ini ada depan kita, ada Kak Daria dan Kak Soli. Iya, misalnya kayak Kepo, kayak gimana sih Belarus, atau kayak gimana sih budaya di Iran, dan tadi kayak belum puas gitu untuk bertanya-tanya, boleh banget nih sekarang langsung pada raise hand aja, atau juga bisa taruh pertanyaannya di Slido kita, itu ada linknya di chatbox ya, Putra ya, bisa langsung aja di-klik dan type your question here. Iya, benar banget, Kak. Jadi kita disini juga sistemnya masih sama, bagi yang penanya terbaik, kita bakal minta dari para speaker kita, performer kita buat hari ini. Jadi, ini Kak, dari Kak Daria dan Kak Soli, kita bakal milih, Kak, bakal minta Kakak buat milih salah satu pertanyaan yang paling kira-kira, wah, keren banget yang ditanyain kepada saya gitu, untuk sebagai pemenang hadiah kita buat hari ini, Kak. Apakah kedengaran, Kak Soli, Kak Daria? Oke, siap, Kak. Oke, sambil nunggu-nunggu, mungkin kita bakal, anu ya, Kak Pena, kita bakal nanya-nanya sedikit sama Kak Daria sama Kak Soli. Iya, boleh banget, yuk Putra. Kita bantuan tanya-tanya dikit kali ya. Aku mau tanya sih, kayaknya, tadi kalau Daria masak pancake itu ya, kalau di Indonesia juga kamu apakah sering masak pancake itu atau kamu mix dengan, mungkin ada beberapa bahan yang nggak ada ya kali ya di Indonesia, no, bisa pak, bisa ma masak makan an ini di Indonesia juga, tapi mungkin, di Indonesia itu sedikit susu untuk menemukan sour cream, karena ini produk susu. Then, the rest is fine. I've cooked many times pancakes, di runi, when I was in Indonesia. And what is interesting because Indonesia suka makan makanan gorenan, ya, dan ini ini salah satu makanan belarus yang gorenan juga, dan what means that Indonesian people also like that. Oh ya, Kak Derya, aku mau nanya nih, Oh ya, silahkan lanjut-lanjut, can I replay the first question from Rinto? question from Rinto or what do you mean Dasya? And can I replay the first question from Rinto? Sure, sure. Oh, sure, sure. Rinto, yeah, when you are curious and interested about animals, okay, about the city, I'm not sure because in the city usually there are no animals, wild animals, but in Belarus we have Belabierska Pusca, which is Belabierska Forest, this is very ancient forest and there are living many European bison which are very rare in the world. So you may see them only in Belarus and in Poland. This is European bison. Okay, just a huge animal, you can check it. All right, all right. Okay, mungkin boleh kayak Kak Soli juga bisa menjawab ya, adakah rare animal in your city? Rare animal banyak sih, tapi kalau dibanding sama Indonesia ya banyak rare animal, kalau di Iran mungkin cuma ada berapa doang, nggak ada banyak. Mungkin bisa kayak disebutin kayak tadi dari Daria kan ada kalau dari Soli sendiri gimana sih kalau di Iran itu rare animals-nya? Contohnya gitu. Apa ya? Jarang ya sepertinya di Iran berarti ya? Soli ya? Kalau burung banyak, kalau setahu aku banyak burung di Iran. I see, nggak tahu. Ini Kak, aku mau panggung dikit, aku ada pertanyaan nih tertarik dari Kak Angela Febrian. Ini mungkin untuk Kak Soli. Saya ingin bertanya, apakah di negara Iran ada perayaan tertentu saat Hari Kemerdekaan seperti yang ada di Indonesia berupa lomba panjat pinang? Kayak budaya-budaya tradisional gitu Pak. Kira-kira gimana Kak Soli? Kalau di Iran ya ada kayak Hari Merdeka Iran. Ini maksudnya Hari Merdeka kan? Kemerdekaan. Di Iran ada, tapi itu termasuk topik politik ya. Jadi ada yang orang support pemerintah yang sekarang dan ada yang nggak support. Jadi yang support itu tanggalnya aku lupa. Misalnya Iran itu ada kalender sendiri. Kalau dari kalender nih ya Iran itu namanya 11 Aban. 11 Aban itu Hari Merdeka Islamic Republic of Iran. Tapi ya ada orang yang nggak suka sama pemerintah itu dan ada yang nggak. Baik. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Soli ada kita tahan bentar ya Kak. Ini ada lagi banyak banget pertanyaan. Banyak banget nih. Aduh Kak Soli ini benar-benar Anu idola disini. Tapi ini ada Kak. Mungkin di scroll ke bawah bagai oke di scroll sedikit ke bawah dari Anu Praver tolong. Oke. oke. Das Belarus untuk Kak Daria I want to ask to Kak Daria is potato cheaper dar lebih murah di sana gimana? lebih murah di sana. Karena once I was in Indonesia I used to buy ubi because ubi sweet potato here is very expensive. Ah. Reverse. And so I was eating ubi there and potato like kentan I was buying just for special occasions like to mentraktir my teman-teman. Oke oke. Kak aku mau nanya nih kalau misalnya dikonfer ke rupiah harga kentang di Belarus sama harga kentang di Indonesia seberapa jauh Kak bedanya mungkin? Oh itu sulit untuk trans oke. Aku lupa harga berapa di Indonesia tinggal di Polandia dan disini currency dan beda juga aku sedikit binung. Oh ya Kak mungkin mata aku tertarik nih Kak mata uang dari negara Belarusnya itu apa pakenya berarti? Mata rubli Oh rubli Berusia rubli Yeah There are Russian rubles and Belarus and rubles too It's different luckily but yeah and in Poland it's zlote Oke And all the money I count myself in dollars I see Oke Kak ini ada lagi pertanyaan nih ini agak lucu nih Kak dengan terbiasa makan kentang Apakah ada culture shock pas datang ke Indonesia biasanya makan nasi nih kebanyakan orang-orangnya Kalau saya atau Derika Deria Deria Ada shock Oke saya Oke let's say that I like nasi I can eat rice but usually in Belarus we eat rice maybe once a week like one satu kali per minggu not like tiga kali per hari and for me it was shock when I was because in Belarus we have different porridges like bakwit yeah like millet like couscous like everything is possible to buy and also we have rice and like different types of rice but and we change it all the time and when I came to Indonesia I was really bored after maybe first week of nasi only oke oh iya gimana kak Fena ada kita masih terima pertanyaan atau kita bakal milih nih kita minta dari dua performer buat milih siapa yang bakal dapat hadir buat pertanyaan ini kak mungkin kalau untuk satu lagi kali ya dari gradeo kali ya boleh ya putra ya menarik banget buat kak Soli bagaimana cara bermain setar apakah mirip seperti gitar iya sih emang kayak aku liat tadi kayak cara mainnya itu mirip kayak gitar apakah ada perbedaan gitu kak Soli dengan setar jadi jadi gini asalnya gitar datangnya dari setar oke wow bonflek oke kalian bisa dengarkan setar sama gitar oke tapi bedanya setar itu itu cuma tiga senar gitar itu enam di dalam setar itu kita gak ada chord kita biasanya mainnya melodi oke thank you Kak Soli mungkin sekarang kita langsung aja kali ya karena waktu yang udah mepet juga kita langsung pilih aja kali ya dari oh iya boleh dari Kak Daria dan Kak Soli pilih kira-kira pertanyaan yang menurut kakak menarik dari sedo ini yang mana karena yang menarik kita kasih hadiah juga nih Kak Daria dan Kak Soli oke silahkan dari Kak Daria duluan mungkin excuse what was the question sorry maybe I missed something itu Kak sekarang kita bakal milih dari Kak Daria kira-kira milih gitu pertanyaan yang paling menarik buat kakak untuk kita kasih hadiah siapa kira-kira yang bakal dikasih semua pertanyaan oke satu kakak best of the best question pick one oh 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 durian durian oke I have a question for Kak Daria you said you want to explore the world what might you choose maybe itu juga boleh kak boleh pertanyaan yang belum dijawab sama sekali atau boleh juga pertanyaan yang udah dijawab BWSK yeah I honestly I really like this question why Indonesia it's not very obvious maybe yeah because sometimes I also ask foreigners why did you choose Belarus or why did you just study Belarusian language which is not very okay common not very popular only I don't know 2-3 million people speak this language but with Indonesia this is very funny story because when I was first year student at the University of Warsaw in Poland the one person from Indonesian embassy in Poland just asked me if I want to join Bahasa Indonesia class at the embassy and back there I said that I'm sorry because I was really overwhelmed with Polish language and also studied Chinese for a little bit and I was just confused and then 10 years almost 10 years after I was just I was just making the research through the internet because I was interested in Asia in Asian culture in Asian language and yeah and then I just I just realized oh my god it was Indonesia so there was a sign that I could go there and study there and what is important because it's 17,000 of islands and all those people they speak different language but there is Bahasa Indonesia the one language which unite all the that's all the groups language groups all the people and they speak and they can understand and for me that was something unusual something I want to learn I want to discover I want to see on my own that's why I study Bahasa Indonesia that's why I want to go to Indonesia and study in Atmanjai because I can't really I tell this question about why there are many universities here and indeed there are but if you want to study about the culture about the people in native language okay one of the languages in Indonesia is Bahasa Indonesia which is official you should definitely go there and experience there because this is just the best okay berarti kita bakal milih yang tadi ya kak makasih buat jawabannya dari kak Darya itu yang tadi silahkan Anu siapa tadi namanya tuh Putra siapa namanya oh itu Finn Finn boleh Anu kali ya chat di chatbox kali ya langsung chat di chatbox aku nama lengkapnya siapa dan nomor teleponnya kak supaya kita bisa hubungi kemudian dari kak solia kak kita bakal persilahkan buat milih pertanyaan mana yang buat dikasih hadiah nih dari kak solia apakah kedengaran kak ya dengar itu tapi pertanyaannya agak susah oke kak best of the best kak dalam hidup itu selalu memilih gitu kak gak boleh diambil semuanya kak coba scroll mungkin oke ada tadi yang ditulis di bawah tapi saya gak tau siapa namanya ya ada ada pertanyaan tentang apa ribah oh ribah mungkin boleh operator dibantu cari yang ribah tadi siapa ya yang tanya ya ribah 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 oke sebentar gosip oh ghibah oh tadi ada yang tanya iya aku inget banget nih putra ada yang tanya disana suka ghibah gak sih mungkin kepo ya sebenarnya aku mau ngomong tentang itu juga oke kan udah terkenal nih timur teman di Iran itu the best the best ya the best oke gimana kak Solly disana ada yang suka ghibah gak kak Solly banyak banget kalau misalnya ibu-ibu kumpul kayak lebih bagus dari BBC Persia tau berarti sama aja ya kalau cer ghibah dimanapun ya internasional iya mungkin itu oke tadi siapa itu ya boleh operator dicari dong yang tanya ghibah itu menarik banget atau boleh langsung cat di typebox kali ya yang dari yang cari tau tentang ghibah tadi itu apa dan kita mau ingatin lagi kita udah ada link presensi untuk buat hari ini dan kita mau ingatin kembali bahwa untuk mendapatkan sertifikat kalian harus syaratnya mengikuti dua hari kehadiran untuk PICC di 2021 seperti itu kak oke ada ghibah tadi agak jauh itu tuh DC oke ada DC mungkin dari DC langsung aja disana suka ghibah oke dari DC langsung aja chat ke chatbox kita tunggu sampai selesai aja di chatbox nama nama lengkap dan nomor telponnya untuk bisa kita hubungi kalau gitu berarti udah ya kak sesi buat hari ini atau gimana udah oke sayang sekali emang waktunya juga udah selesai ya Putra gak sekerasa udah 2 jam kita disini and that's wrap up our journey today and before we end this event we would like to share the exit link and also welcoming DI for announcement for those people who got their prize for today's journey DI time and screen is yours DI ini bakal dianu kak jadi udah ada berita bahwa pengumuman hadiannya harus di hari kedua jadi pengumuman untuk pengumuman hari ini DI 1 dan DI 2 jadi yang gak ngikut di DI 2 besok gak bisa nge-grab hadiannya seperti itu kak jadi semuanya kita udah bersiap buat hari ini dan kita mau ucapin terima kasih banyak kepada kak Daria dari Belarus atas informasi tentang budaya Belarus yang sangat menarik terima kasih juga kepada kak Soli yang membagikan informasi tentang Iran atau Persia dan juga ada Mamjen dan Mamjen tentang Filipina thank you so much Mamjen from SLU Philippines and Soli from Iran and also Daria from Belarus so thank you so much for all crew for today you did great job guys you find all of the treasure today oke tapi ini kak sebelum Anu mereka harus ngikut buat besok mungkin kita sebelum oh iya oke linknya ada udah ada di chat box udah langsung aja diketikin kemudian kita langsung mulai doa buat hari ini kak buat persiapan besok kita lanjutin perjalanan kita seperti itu kak oke mungkin untuk doa boleh langsung saja dari Agnes ya dari Agnes iya dari operator time and screen is yours iya silahkan dari operator hello soal aku masuk masuk oke oke guys we have finished this event so let's ask pray together oke oke do you have any fighter thanks for have been blessing us from the start to the end of this event thanks for your blessing to Dalia to SLU and also Solomon thanks for have been blessing the connections the internet and we all we all participate in this event so we have finished this event we also need your need your blessing too for the next day please bless us too and this is the prayer for you and in Jesus name we pray amen oke untuk mengikuti day 2 besok yang lebih menarik lagi dengan berbagai video-video performance dan terima kasih banyak kembali kami mencapai kepada Kak Darya Yurkova dari Belarus kepada Kak Solomon Solomon Holmes dari Iran atau yang selama ini udah menjadi kakak tingkat saya juga di teknik sipil dan juga terima kasih kepada semua peserta untuk VICCD 2021 sampai jumpa besok dan operator silahkan share untuk video perjumpaan kita buat hari ini kami juga ucapkan terima kasih atas participannya dan kami bakal menghubungi dari Kak Darya dan Kak Solomon Holmes buat ucapan terima kasih dari kantor kerjasama promosi seperti itu kakak oke thank you guys for your attention today and see you tomorrow cruise bye oke i'm sorry we forgot to take some photos so we can take photos to get thank you thank you guys oke i will take the photo and get ready please oke please give your best smile i will count down oke i am Vilma oke three two one smile hold on ditunggu tahan senyum indahnya satu dua tiga and please my friends help me for take a photo for the other slide three two one freestyle boleh three two one tahan banyak sekali ya slide-nya three two one we have twenty slides anyway Vilma oke three two one oke three two one i think it's enough vena and future oke thank you Vilma kami kami ngerti kembali untuk seluruh partisipan mengisi link presensi dan kita bakal melanjutin PICCD 2021 untuk esok hari dan jangan lupa untuk para pemenang pastikan kembali untuk nge-chat kita para admin atau bisa langsung chat aja admin disini langsung tulisin ini bakal aku tinggalin admin untuk nomor admin untuk part untuk konfirmasi hadiah oke seperti itu dan langsung aja nanti konfirmasi ke admin dan kita ucapan terima kasih kembali kepada kedua performer kita dan satu udah leave duluan seperti itu oke dari dari operator silahkan share share screen untuk video penutupan dan kepada para peserta udah boleh meninggalkan room thank you and see you tomorrow guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di virtual international cross cultural day di hari esok hari di hari besok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati